pernikahan baimuang dan juga paula perhaven terancam di ujung tanduk setelah baimuang melayangkan gugatan cerai kepada paula perhaven baimuang juga menuduh bahwa paula telah berselingkuh dengan sahabatnya sendiri lantas kira-kira akan seperti apakah kehidupan baimuang dan juga paula kedepannya setelah sebelumnya baimuang juga menyatakan keprihatinannya tentang berita ini yang dia tidak ingin bahwa anak-anaknya akan mengetahui tentang hal ini tapi apa boleh buat kegenya sudah terjadi dan sangat menyakiti hatinya sangat sulit baginya untuk memaafkan paula perhaven atas berita yang ada saat ini lantas akankah dia akan memaafkan kembali bersama atau akan lanjut sampai proses cerai baru kita tunggu saja ya gengs selamat menikmati